tangki kapal meledak yang mana dua korban mengalami luka bakar dan seorang lagi masih hilang di Mempawah. Musibah kecelakaan kerja terjadi di kapal PT Muara Jungkat, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada 25 Januari 2022. Segera pukul 11 waktu Indonesia Barat, tangki kapal SPOB Rezeki Bersama yang tengah bersandar di dermaga ini tiba-tiba meledak. Dalam insiden tersebut, dua anak buah kapal atau ABK mengalami luka bakar, sementara seorang lagi hingga kini belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada wartawan kami dari Tribun Pontianak, Ramadhan, di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Ramadhan. Ya, malam, Mila. Selamat malam. Ramadhan, silakan dengan laporan Anda bisa dijelaskan kapan persisnya kejadian ini, lalu bagaimana kronologisnya? Ya, untuk kejadian sendiri, untuk adanya keselakaan kerja, itu meletaknya tangki kapal yang terjadi pada 5 Januari 2022 di dermaga Muara Jungkat, yaitu di Wajo Idir, Ketamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Untuk kronologi singkatnya sendiri, bahwasannya pada siang hari tersebut, ada tiga ABK atau tiga anak buah kapal yang sedang ingin membersihkan tangki dari sisa CPO. di mana dua orang ABK itu sendiri masuk ke dalam tempat tangki CPO untuk membersihkan sisa-sisa dari CPO tersebut. Namun, satu orang ABK itu berada di atas untuk memastikan temannya yang ada di dalam tangki tersebut. Namun, secara tiba-tiba, tangki dari kapal tersebut mengalami ledakan. Dan diketahui juga, ataupun diinformasikan bahwasannya, pada kejadian ledakan secara tiba-tiba tersebut, diprediksi satu ABK tersebut yang berada di luar dari dalam tinggi tersebut, melompat ke sungai. Sehingga memang dua orang yang membersihkan sisa CPO tersebut, mengalami luka bakar karena ledakan tersebut, dan satu lagi masih dalam proses pencarian, hingga sampai hari ini belum ditemukan. Seperti itu, Nila. Baik, Ramadan. Kemudian untuk kondisi korban yang mengalami luka bakar ini, informasinya seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Ya, untuk kedua korban yang mengalami luka bakar ini sendiri, kondisinya memang lumayan hampir sekejur tubuhnya itu mengalami luka bakar. Namun masih dapat diselamatkan. Dan juga saat ini dirawat di rumah sakit Antonius Pontianak. Nah, untuk kedua korban ini sendiri yang mengalami luka bakar, ini bernama Diono dan Jekri. Di mana kedua ABK ini sendiri merupakan warga luar Kalimantan Barat, yaitu warga Matisar, Sulawesi Selatan. Dan saat ini kondisinya, menurut laporan terakhir, Alhamdulillah sudah mulai membaik. Seperti itu, Nila. Oke, Ramadan, lalu untuk satu korban yang sempat terjun begitu ya, pada saat kejadian, ini proses pencariannya sejauh mana? Pihak mana saja yang terlibat dalam pencarian ini? Adakah kendala yang dihadapi di lapangan? Iya. Untuk satu korban yang masih hilang, kita informasikan untuk identitasnya, ini Bapak Sutron Makmun, berusia 44 tahun. Dan dia merupakan warga Kabupaten Pemalang. Dan memang pencarian itu dilakukan sejak si korban, Bapak Sutron Makmun ini dinyatakan hilang, hingga pada hari ini juga masih dalam hak pencarian. Ada pun tim terlibat di dalam pencarian ini, yaitu tim Sar Gabungan, yang terdiri dari Basarnas Pontianak, kemudian Polairut, Polda Kalbar, kemudian juga dari TNI AL, kita lihat juga ada, kemudian juga dari Polsek Siantan, yang juga turut dalam pencarian. Memang pencarian dilakukan di sekitar kapal yang memang menjadi tempat, diprediksinya korban hilang. Namun, berdasarkan informasi yang kita dapatkan di lapangan, memang petugas juga mengalami kendala untuk pencarian. Mengingat di sekitar dermaga tempat si korban menghilang itu, untuk arus ataupun air di sekitar luara jungkat, itu memang saat ini dikabarkan dalam keadaan yang kencang seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ramadian wartawan Tribun Pontianak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,